Prosesi pelantikan pengurus DPC GMNI Pandeglang periode 2023 hingga 2025 dipimpin langsung oleh Ketua DPP GMNI Marianus Rawatamba dan disaksikan Bupati Pandeglang Irna Narulita. Pada kesempatan tersebut Irna mengatakan kader-kader GMNI sangat solid dan luar biasa, perannya inovatif sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan bagi bangsa dan negara. Menurutnya GMNI adalah organisasi yang betul-betul mampu mengangkat maruahnya sebagai organisasi milik masyarakat dan merupakan aset bangsa Indonesia, di mana GMNI mau turun tangan dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa. Ia berharap GMNI terus menjadi penggerak utama dalam mengawal pembangunan sehingga peran GMNI bisa membawa perubahan untuk bangsa Indonesia, khususnya Kabupaten Pandeglang. Karena anak muda, gerakan mahasiswa nasional Indonesia yang mau tubuh tangan, bukan hanya yang tunjuk-tujuk tangan. Disitulah kebakbangan kami kepada GMNI. Sementara itu, Ketua DPD GMNI Banten Indra Patiwara berpesan, kepada para pengurus GMNI yang baru saja dilantik agar segera menjalankan program kerja. Ia juga meminta kepada para pengurus GMNI agar memperbanyak literasi, diskusi, dan aksi-aksi nyata. Teman-teman di sini, di organisasi BGP ini, kita mulai dengan sebuah ideologi, sebuah berpikiran, pandu di bangsa dan negara ini, itu bagaimana kita harus berpihak terhadap kaum war-war. Yang sering kita, apa, kita gautkan, bagaimana kau menaikkan keselamatan, bagaimana kau manai, yang tadi bagaimana kau manai, yang tadi bagaimana ini, bisa bercenjata. Menanggapi hal itu Ketua GMNI Pandeglang periode 2023-2025, Hatta mengatakan, pihaknya beserta jajaran pengurus baru siap menjalankan tugas sebagai pengurus GMNI Pandeglang. Saya akan melaksanakan tugas dan menjaga maruah GMNI, dengan membangun semangat baru menuju organisasi yang aktif, progresif, berprestasi, serta menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme, demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Rangga Eka Putra, Jurnalis Banta TV, dari Pandeglang, memberitakan.